Kederaan Bermotor Untuk kendaraan bermotor yang menunggak 2 tahun ke atas, hanya dipunggut pokok tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan pokok pajak 1 tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajak. Untuk warga yang terjadi razia dan belum membayar pajak kendaraan, akan diberikan sanksi dengan membuat surat pernyataan untuk membayar pajak tersebut dengan tempo 7 hari. Berikan sosialisasi, pengetahuan bahwasannya saat ini pemerintah semata kesempatan mengeluarkan peraturan gubernur nomor 22 tahun 2016 Yaitu untuk pemutihan kendaraan, artinya pajak kendaraan itu diberikan kemudahan dan diberikan kemudahan bagi denda dan sanksi bunga untuk kendaraan dimaksud. Artinya kan masyarakat telah dimudahkan. Yang kita lakukan hari ini, kendaraan yang belum patuh atau tahan pada pajak, kita berikan peringatan dengan memberikan teguran berupa cap di SKPD ataupun notis yang lebih dikenal oleh masyarakat. Kita berikan cap, artinya terjaring razia. Ia menambahkan dengan rutin dilakukan razia pajak kendaraan bermotor ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk kaat dan patuh membayar pajak kendaraan.